Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Ya dari Allah pulangnya kepada Allah Dan turut berduka cita buat Lina Mukerzi Yang mana sudah resmi menjadi TSK Ya, Alhamdulillah juga kita panjatkan kardinan Allah SWT Yang mana pada akhirnya agama istanah menjadi agama yang benar-benar bersih dari penistaan Ya kan sayang, Lina Mukerzi duitnya kan banyak ya kan Endorsenya tiap hari, labnya berjam-jam Temannya sama Mami Isa Jega, ayo dibantu ya Temannya lagi jadi TSK, minta bantuan sama Mami online ya Ayo dipergunakan duitnya, ayo tunjukkan powernya Pergunakan duitnya, sogo oknum-oknumnya Ya kan sayang, kayak mana supaya bisa mediasi Buat hitam di atas putih Ya kan, gak terulang lagi Pergunakan Kan kayak longan, sana sini, sana sini, sana sini kan Ya kan, duitnya banyak kan Pergunakan Ayo kekuatan Kekuatan untuk 8-6 Kekuatan untuk bisa bebas dari TSK ini Dan hanya lepas dengan hitam di atas putih Pergunakan ya Soga sana, soga sini, soga sana, soga sini Bravo, bravo, bravo Kekuatan untuk bisa bebas dari TSK-T7 yang kedua yang jatuh pada tanggal 2 hari Selasa. Nah berdasarkan surat keterangan atau fatwa MUI tersebut sebagai penguat dari keterangan ahli yang sudah kita lakukan pemeriksaan yaitu ahli sosiologi, ahli bahasa, ahli IPA dan ahli pidana. Ini semuanya mengatakan bahwa itu bergolong peristahan agama. Kemudian fatwa MUI Alhamdulillah juga sudah kita dapatkan dan dikategorikan perbuatan saudara LM ini adalah perbuatan bijana. Waktu itu harus sudah melakukan laporan. Nah ini dia tindak lanjut dari laporan-laporan kita nih ya baik saya maupun teman-teman yang lainnya. Banyak sekali yang lapor soalnya oke. Nah terima kasih ya Pak Polisi. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk dia dan untuk kita semua karena bagaimanapun juga membuat konten itu harus dipikirkan secara akal sehat gitu loh dan tidak boleh seenaknya aja dan apa ya Aduh ini masalah agama ini penuh. Aku sudah menyuruh umat aku, umat aku sepenuhnya. Aku sudah menyuruh umat untuk memakan kan intinya. Nah untuk diri aku sendiri loh. Kecuali disitu ada ajakan untuk mengajak dan makan akan boleh moingkot aku. Aku kan makan sendiri. It's my body. That's all. Iya benar kamu tidak mengajak tapi kamu mempertontonkan kepada hal layak ramai memposting itu artinya apa secara tidak langsung namanya orang ya kalau mengajak itu verbal dan non-verbal kamu itu visual gitu loh. Jadi aduh ini orang ya susah ya. Udah gitu pede banget gitu ngomongnya. Hey Lina kamu oke kalau kamu tidak mengatasnamakan muslim itu is fine. Itu terserah kamu tapi kamu itu kan mengaku bahwa kamu muslim jadi orang marah dong tetap itu. Dan kamu jangan pembenaran bahwa kamu ini it's my body. pede banget ya kamu ya. Iya kamu tapi jangan diposting silahkan aja kamu mau ngomong mau makan seberapa banyak juga terserah. Iya kan tidak ada yang melarang kamu untuk makan kok tapi jangan diposting paham itu. Jadi kalau kamu mau merusak, rusaklah diri kamu sendiri jangan ngajak orang lain tidak mengajak tapi mempertontonkan untuk melihat. Apakah Lina Mukerji udah ditetapkan tersangka? Kenapa Lina Mukerji jadi seorang tersangka sedangkan belum dikasih kesempatan bicara? Aku juga kaget banget aku nggak pernah ada kesempatan untuk aku klarifikasi. Kamu tuh pura-pura nggak tahu atau memang nggak tahu? Atau kamu itu ya. Saya kasih tahu sama kamu ya. Kamu itu siapa? Sampai orang atau polisi itu menunggu kamu. Kan sudah ada panggilan pertama untuk klarifikasi tapi kamu nggak datang. Bener nggak? Nah jadi gini saya kasih tahu sama kamu ya Lina. Pertama, polisi itu tidak serta-merta langsung memutuskan untuk mempidanakan kamu. Dari semua laporan yang ada masuk ke polisi, polisi menyaring dari apa yang terjadi. Melihat konten-konten kamu dan melihat semua masukan-masukan yang salah satunya dari saya. Di sana, polisi itu berdiskusi dengan semua para ahli. Seperti ahli sosiologi, ahli bahasa, ahli ITE, lalu ahli pidana. Dan diperkuat oleh fatwa, fatwa MUI. Bahwa pernyataan kamu, video kamu itu mengandung syara atau penistaan agama. Nah, disitulah polisi mengambil keputusan bahwa kamu adalah dijadikan tersangka dengan kasus ini. Nah, kalau kamu nggak tahu, kamu paham ini ya. Saya kasih tahu sama kamu. Jadi kamu nggak usah pusing. Memang kesalahan ini ada di kamu. Karena pada saat polisi memanggil kamu untuk mengklarifikasi masalah ini, kamu tidak bisa membuktikan. Malah kamu nggak datang dengan alasan apapun. Hmm, ya. Jadi kalau menurut saya, kooperatif lah yang baik dan benar. Bahwa kamu itu memang salah. Jadi saya pun nih, berserta teman-teman dan para-para yang lain-lainnya juga yang ikut melaporkan kamu. Akan bisa bertatap muka dengan kamu. Apa yang menjadi maksud dan tujuan kamu. Ini tidak mendidik. Di dalam sosial media, konten-konten kamu itu sangat meresahkan. Terutama yang ini. Banyak yang setengah bugil baju kamu yang tidak senono dan sebagainya. Perilaku kamu itu tidak menunjukkan hal yang bagus. Oke, ini bukan contoh yang benar. Terutama untuk anak-anak. Oke, untuk kesehatan mental saya akan terus bersuara. Saya tidak akan memberikan kesempatan untuk orang-orang yang tidak ada mengedukasi orang lain. Terutama anak kecil. Salam, Lita Gading. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video saya kali ini, saya sengaja menampilkan tentang video penghinaan dari Dina Mukherzi. Dina Mukherzi, dia adalah seorang yang beragama muslim. Tetapi ketika dia mengkonsumsi daging babi yang kalau kita tahu bahwa daging babi itu haram bagi umat yang beragama muslim. Dan yang paling jeleknya lagi, ketika Dina Mukherzi ini dia mengkonsumsi daging babi, lalu dia membuat video dan video itu pun viral di media sosial. Akhirnya, ada beberapa petugas, beberapa oknum mulai memproses kasus ini. Dan sampai saat ini, si Dina Mukherzi ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dari kasus yang menimpa Dina Mukherzi ini, mau memberi kita pelajaran bahwa mari kita tetap menjagakan etika, budaya dan adab kita. Sesuatu yang sudah dilarang agama, lebih terhormat dan lebih sopan jika anda jangan melakukan itu. Karena ketika anda melakukan itu, sama saja anda menista agama anda sendiri. Menurut saya, hal seperti ini semestinya tidak boleh dilakukan, apalagi dilakukan oleh seorang figur publik. Dia adalah artis tiktoker yang terkenal di media sosial. Namun ketika dia sampai melakukan hal ini, menista agama muslim dengan memakan daging babi, artinya ini adalah sebuah hal yang sepatutnya tidak boleh ditiru oleh kita generasi Z maupun kaum milenial di mana saja berada. Hormatilah agamamu, cintailah budayamu. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan dalam menjaga persaudaraan, dalam menjaga iman kita dan dalam menjaga budaya nusantara yang sudah ditetapkan oleh leluhur kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya, Rai Jelat harus berani untuk bersuara. Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.